Hai Oke selamat siang semuanya disini saya berjalan di hutan Kelimantan mencari anggrek tepatnya ini bekas orang nembang pohon ya pohon yang besar-besar biasanya anggrek yang di dahan-dahan itu pasti ada kita cari sekitar sini aja disini sungainya masih jernih ya masih alami cuman sayang hutannya ini mau habis dibabat pohon-pohon besarnya mau dijadikan lahan sawit siapa tahu kita disini dapat tanaman hias Oke kita cari kesana dulu sebenarnya tujuan saya kesini bukan merusak alam ya cuma mengambil mengambil dalam artinya dari pohon-pohon yang sudah tumbang yang dibikin jadi kayu papan atau baluk jadi saya mengambil anggrek-anggrek yang lengket di dahan tersebut sebelah sana sudah lahan sawit enggak lama lagi di tempat ini pasti dijadikan lahan sawit ini batang pohon yang sudah ditebang mungkin beberapa minggu yang lalu di bawahnya ada sungai masih jernih sayang sekali ini ditebang semua Wah kita lihat itu ada bubuk enggak tahu punya siapa mungkin yang punya tanah disini ini bubuknya kita goyangkan aja nggak bisa dibongkar kosong sebelah sana ada juga tapi kecil sekeliling ini pohon besarnya sudah habis semua sebenarnya sayang hutan kayak gini sudah langka di Kalimantan kita nggak tahu kedepannya gimana untuk anak cucu jenis id-nya yang mana sejumlah nggak tahu sebutannya bajakah aja ini satu lagi ada pohon besar yang saya temukan di sebelah tempat saya tadi cuman nggak tahu tujuannya apa sebenarnya kayak gini bisa jadi buat papan atau balok saya nggak tahu lahan ini buat dipakai untuk lahan sawit atau gimana coba saya naik ini lebarnya kira-kira satu meteran lah satu meter lebih nah disini kita temukan ada semut terbesar di dunia saya lupa jenis id-nya apa gigitannya sangat sakit pemirsa kalau kena gigit kayak gini pasti berdarah cuman dia beda kayak semut yang lain kan nyengat sama kayak semut rang-rang itu dia akan nyembur jat asam ini cuma gigit hai 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 tes dulu oke lanjut yang saya kenyok rupanya kaki beskati gua hai 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 nih pohon yang tadi ini ada pohon lagi lurus bagus sangat bagus kalau dibuat papan bikin rumah orang Dayak kan seringnya bikin rumah itu dari kayu papan atau balok kita lihat ke ujung dahannya aja yang sudah tumbang siapa tahu ada anggrek di sini enggak ada kayaknya nepentis ampularia aja enggak ada ampularia hijau atau ampularia ampularia merah susah nyari-nya agak terlalu rimbun ini 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 sering dijadikan tanaman hias di perkotaan biasanya kalau disusun rapi di papan atau gimana itu pasti harganya melonjak tajam bisa 300 sampai 500 ribu disini banyak saya gak mau ngambilnya buat apa juga saya jual juga enggak banyak sampah pun bersah dan ini bekas pondok orang yang berdiam disini untuk mencari kayu menebang pohon pohon yang besar-besar saya rekam tadi mungkin mereka disini ada semingguan atau lebih soalnya ini tempat perafian tempat santai kayak pondok ya memang pondok ada sarang semut tapi bukan sarang semut yang jenis obat itu ya ini memang sarang semut biasa bukan jenis dari tumbuhan itu saya belum nyari yang itu susah nyarinya sekarang habis diambil udah sampah pohon habis ditobang oke terima kasih setelah menonton video saya klik subscribe dan klik like terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya nah disitu ada bisa dijadikan sebagai tanaman hias cuma kita lihat disini tempat orang apa ya disini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax